Kamu suka coli gak? Aku, chili oil suka Chili oil ya guys Mie ayam, coli, 16 ribu Ini emang agak-agak nakal yang punya Siapa yang bikin nama mie coli? Saya sendiri Kenapa? Karena mungkin kebiasaan ya He? 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 Selapan dah pandemi kita dibanggil bisa-bisa lalu tuh Akhirnya coli Coli Ini ada bawang goreng Ini cabai hijaunya sumpah Banyak banget Ini uakeh Oh, mantap Oh, pedes lagi Chili oil, ditambah lagi chili oil Hmm, enak aja Bener sesuai peraduga Yang saya tuh banyak banget bawang goreng Hmm Hmm Ya, bukan mie ayam gerobakan gitu sih Set seribu? Cuma dengan harga yang jauh di bawah itu Cobain bacanya guys Itu alat siap gitu ya Hmm Ini 20 ribu mantep sih Untuk perasaan seperti ini He? Nyaman Liat ayamnya banyak banget Jadi 20 ribu tuh bener-bener dia Komposisinya pas Uh Gila Gila Oh gak bisa Hai guys, selamat datang bersama kembali aku ke Tansia Begogiri, Grianza Dimatmen, makan murah Mantap Ya Kamu suka sholing ya? Aku Chili oil suka Aku juga suka banget sholing Chili oil ya guys Ya Oke guys, jadi hari ini kita bakal mencoba mie yang viral banget kemarin-kemarin Tapi kita baru sempet nyoba sekarang ya Karena dia minggu tutup Bener Ini seorang hari? Hari Rabu Rabu Kita kesini Namanya itu Mi Choling Mi Choling Ya Yaudah kalau gitu Kita datukin aja Ini namanya nakal Aku tuh mau bawa peler Tau gak? Peler Peler Pentol giler Jadi Choling pake peler Iya Pentol gilernya makanya nakal gak dibawa Makan kemarin kita udah ngomongin mau bawa peler Enggak Emang kamu ngomong mau peler Pas pertama kali aku mau kesini Oh udah 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 lupa Gak usah kita coli tanpa peler aja dulu Hah? Gimana? 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 Kamu udah mulai ngantri lagi Yowes yuk langsung aja kita kesana Let's go Jokowi beserta kabinetnya belum pernah makan disini Terus ngapain? Ditaro Kan biar kesini Ya biar didatengin kali Kita kan rakyat Semuanya Setiap hari Tengok 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 Halo Ah kamu Kita kayaknya sama-sama gondrong deh Apa? Apa? Gak kedengeran lagi Ngajakin coli Hiroshima Nagasaki hancur karena bom Jangan sampai usaha mie hancur karena bon Bonnya ini Gak lupa bayar Mie ayam coli bener kan? Mie ayam coli 16 ribu Paksit baso 20 ribu Bener-bener coli loh C O L I Ini emak agak-agak nakal yang bunyanya Aku suka Lu mah udah ketauan bang Mie ayam coli itu ternyata kepanjangan gaik Ngocok chili oil Ini mas pelar bukan? Salah Bang, ini kan namanya mie coli Sehari berapa kali? Antara dua sampai tiga Emang yang sehat berapa kali? Yang sehat kan sekali doang per hari Salah Berapa tuh bang? Sebanyak-banyaknya Jualan mie coli Yaitu Maksudnya tiga Tiga apa? Tiga puluh mangkok Bisa Tiga ratus mangkok Bisa Soalnya kan coli itu kan Maksudnya ngocok chili oil Iya Jadi tiga puluh mangkok ya Tiga ratus mangkok Tepatnya Tiga ratus mangkok Pertanyaannya Siapa yang bikin nama mie coli? Saya sendiri Kenapa? Karena mungkin kebiasaannya Eh 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 Kebiasaan coli kan? Kebiasaan coli Ngocok chili oil Ini dibikin nama keren Bener bener Tapi dari awal emang ada tuh coli Nah belum Setelah pandemi aja nih ga Setelah pandemi Kita dibantai bisa-bisa lalu tuh Kita dibantai bisa-bisa Akhirnya coli Oh jaman dulu tapi namanya bukan mie coli Bukan Namanya apa dulu? Masih biasa Masih biasa aja sih Mie ayam Mie ayam biasa pada umumnya Mie ayam apa namanya? Iya Mie ayam Bong peler Melar ya melar Apa peler? Peler tau gak artinya? Apa itu? Pedas giler Pelernya apa? Pelernya apa? Mentol giler Masuk akal Masuk akal Kita pesennya mie ayam coli Ada basho ga? Ada basho bangsun Ada aman Sini sake yang lengkapnya dijual juga Amer, tuak, bir, sake Tapi buuuuun Itu gak dijual kan? Sebenernya gak dijual Buat lucun-lucun aja sih Oh untuk ini aja kalo ada yang bertambungan Siapa sih? Eddie Abang Eddie Tapi udah gak kritik ya Eddie Brokoli kan? Bukan Iya di Brokoli Saya di tengah api lalu ya Aku mau mie coli Coli Ada yang bejo itu pedes banget Satu mie bejo Satu mie coli Oke Aku mie coli tapi Chili oil banyakin ya? Boleh Terus lengkap tangsit basho semuanya Saman saya juga Sip Yang bejo ekstra pedes juga ya mas ya? Bejo itu udah pedes banget Oh udah pedes banget? Kita lihat ini ya Prosesnya ya Oke guys kita udah pesen Tinggal kita lihat proses pembuatan Siapa sih? Oh udah pedes banget Ayo Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Wah Wah ya oh gue dapet gue Oke guys, ini dia mie-nya, jadi disini tuh ada dua versi ya, ada yang chili oil sama ada yang bejo tuh cabai hijau. Nah, ini yang chili oil guys, ngocok chili oil. Ini kan dua puluh ribu, dua puluh ribu isinya tuh ada mie, bawang goreng, sayur, pangsit, ayam, banyak nih ayamnya lu main banyak, sama ada pangsitnya tiga. Pasalnya mana? Ya bang, agak-agak error kayaknya ya. Kan hampir sama kayak lo bang. Makanya jangan coli guys, error nanti. Kita coba aduk dulu ya yang chili oil ya. Kita gocok, coli. Coli tuh udah gocok. Oh iya, kita coli. Kamu lagi ngapain? Coli. Apa tuh gitu? Kamu lagi ngapain? Coli. Apaan tuh? Ngocok chili oil. Wow. Tapi aku suka ya, kelihatan tekstur mie-nya tuh seperti al dente. Iya. Dan kecil-kecil aku suka. Iya, kayak mie-mih Chinese ya. Kayaknya nggak manis nih. Kayaknya chili oilnya nggak terlalu banyak gitu ya? Iya, nggak terlalu banyak. Kayaknya dia menyempelekan kekuatan pedas kita deh. Coba aku cobain dikit ya. Udah bener. Oh iya. Pantas saat dia kasih. Berarti kita ya menyepelekan ya. Makanya jadi orang jangan seujun dulu. Kayaknya dia pakai bunyi cabai deh. Terus banget. Apalagi bejo dong, Bun. Coba bejo diaduk dulu. Oke kalau itu mau kamu. Masihnya ada apa aja? Aku taruh dulu ya. Guys, kita lihat nih guys. Kayaknya ini juga keseringan nih. Ini ada bawang goreng. Ini cabai hijaunya sumpah banyak banget. Ini uakeh. Bener gak sih? Udah yang jauh bukan sih? Bukan. Ini kita ayuk ya. Wow. Oh yes. Oh yes. Ini kayaknya cabai hijau bubur gak sih? Cabai hijau bubur itu gimana maksudnya? Cabai hijau yang suka ada di bubur itu. Oh kurang tahu deh aku. Oh mantap. Itu banyak banget sih cabainya. Ini cabai hijau banyak banget. Ini kayaknya gak ada chili oilnya deh kalau ini. Iya kan emang hijau doang. Oh my god. Oh pedas lagi. Mana chili oilnya? Nah ini dia. Siap. Oke. Makasih ya. Ini kita tambahin lagi chili oilnya. Butset dah. Pantasan aja pedas. Taruh sini. Wow wow wow. Sambil nungguin mbak Soe ya guys. Oke. Langsung aja kita coba yang ini dulu ya. Yes. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pegangin. Ini udah pake cabai. Cili oil ditambah lagi chili oil. Cili oil ditambah lagi. Cili oil ditambah lagi. Jadi double chili oil guys. Jadi coli dua kali nih. Bismillahirrahim. Ya makan. Nah kita coba sekarang pangsit yang rebus ya. enak rebus dia kulitnya empuk gak ketebelan walaupun sebenernya di dalamnya gak begitu banyak nyaman ya ini layak bukan mie ayam gerobakan gitu sih kayak bener-bener mie mie mirip-mirip mie itu apa yang di senopati setiap seribu cuma dengan harga yang jauh di bawah itu cobain basonya guys snappy basonya basonya umum sih umumnya baso-baso ini baso-baso yang ada di mayam maaf aku penasaran kuahnya ini ini guys jadi disini tuh kuahnya agak-agak coklat ya mirip si ala chef itu ya kuning hmm hmm nyaman kalbunya kurang gurih dikit oily banget kalo aku lebih suka kalo makan mie ayam tuh gak pake kuah guys ini 20 ribu mantep sih untuk rasa seperti ini worth it banget enjir jatoh kecilan aku maaf maaf nyaman lihat ayamnya banyak banget ini cocoknya tau gak dia jualan bakso goreng juga iya bener ini guys kalo jualan bakso goreng ini cocok banget anyway porsi mie nya terlihat dikit ya cuma lebih banyak ayamnya bagus dong ya iya yang bagus jadi 20 ribu tuh bener-bener dia komposisinya pas ini agak-agak serem ini guys bajau tuh beneran sabinya banyak banget lagi ini guys ini ini baso gila pedes pahit kamu gak bisa sebenernya pedesnya gak seberapa cuma pahit coba ya guys terlalu pahit menurut aku untuk bisa aku nikmatin tuh kan aku bilang apa mirip-mirip sambal ijo sambal ijo apa ya sambal ijo yang ada di baso apa mie apa bubur gitu emang ada bubur pake sambal ijo si abangnya udah ngomong wangi ini ya wangi langu jadi wangi-wangi gak mateng ini habisin yang ini aja ah lemah banget lu rambut doang ngondrong atau kan ini taro sini enak kali ini udah kecampur ya harusnya aku gak campur dulu coba segini nih oke gue ini komposisinya terlalu ini terlalu pahit dibilang pedes banget tuh sebenernya gak aduh yang chili oil enak banget loh iya yang chili oil enak banget jadi kalian disini coli aja ya lame-lame jangan bejo terbantu dikit cuman bitternya tuh keras banget sayang banget guys maaf ya gue gak makan karena gue gak bisa nikmatin terus mie nya jadi lebih ini gak sih lebih lembek karena yang chili oil karena dia pake kuah ya dan kuahnya tadi kan panas jadi dia agak soggy tapi oke lah kalo misalkan udah dicampur sama chili oil jadi dominannya kalau chili oil tambah lagi mie nya ini aku bersihin dulu enggak enggak nah apakah ini mau makan basah malang oh iya nah guys kita gak mau nambah sebenernya mie nya agak kurang kurang porsinya kurang porsinya pengen nambah lagi cuman kita mau makan di seberang ada basah malang oke guys oke guys oke guys oke guys enak banget yang chili oil aku suka dan untuk harga Rp20.000 itu kita bisa merasakan mie chili oil yang biasa kita beli Rp50.000an bener loh serius terakhir kita iya orang ini kan tau ini gak sih mie cap seribu pernah denger sih tapi belum liat belum liat tapi pernah denger aja kalau seperti ini iya itu Rp50.000an harganya mirip eh harganya rasanya mirip mirip gila ya berarti ya iya ada demi bakmi tuh bakmi nya yang kecil-kecil kayak gini itu juga mirip rasanya harganya Rp40.000 harganya Rp40.000 ya cuman tempatnya kan iya mungkin gak itu tempatnya kan senopati yang gitu-gitu loh yang bagus-bagus gitu cuman kalau aku kan kalau makan ya mendingan yang pinggir jalan lah top terbaik sih terbaik pecel ayam bakmi bakso yang paling gak boleh itu coli di pinggir jalan boleh-boleh aja boleh ya kayaknya tadi gitu coli di pinggir jalan ya ngocok chili oil masa gak boleh 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 banget sih coli pinggir jalan banget cuman ya itu tadi ngocok chili oil iya bukan coli emang coli kepanjangan apa sih? bukan yang jorok yang joroknya yang jorok tuh co-nya ngocok peli nya apa? peli peli itu apa? peli kalau bahasa jawa itu kita ngomonginnya ngek ya ngek oh jadi bahasa jawa dong coli kalau jaman dulu ya jaman saya muda bahasanya onani bahasa jepang onani itu bahasa jepang? bahasa jepang artinya apa? oh onani itu bahasa jepang ternyata baru tau coli itu kalau bahasa inggris apa? jerk alf jerk inggris handjob ini pake apa yang dibahas kayak beginian kaget ini? jaman-jaman SMP SMA ada yang bahasa kita iya pake Hansa Plus kamu gak gitu kan dulu? kaya aja sih gue, aku, aku kak gak percaya sih aku sih percaya percaya dong aku gelilah cupang cupang ada lagi tau apa tuh? kocok bun apa tuh? ngocok pake sabun oh cowok itu gak jorok dong ngocok pake sabun itu kan normal kayak kemasa kamu pipis gak dikocok pake sabun? kayak cowok gak deh ih jorok banget anjir cowok tuh kalau mandi lu ngaku kalau pipis gak dikocok kan? tapi kalau mandi dikocok kalau cowok itu kan ada grafiknya kalau cowok itu mandi di atas disini sama disini yang lain-lainnya tuh kena dari sampo cowok coba tanya kapan cowok sampe bawah gitu jarang kayaknya gak pernah terjadi itu hahahaha tadi aku liat anaknya lucu banget terus aku nanya kan namanya siapa? Lawu De Ethan Senja Pengawai kenapa namanya Senja banget? itu pertemuan gue sama istri gue kan pertemuan pertemuan bener-bener pertemuan gue sama istri gue ampe akhirnya aku bisa nikahin dia di kereta Senja Pengawan dari Gunung Lawu ke Jakarta pas sore hari ketemu berarti abang tuh anak-anak skeptis ya? anak skena maksudnya iya anyway ini bukannya dari tahun 1999 99 berarti abangnya umur berapa tuh? ya itu dulu aku lahir dari 86an ya masih umur 10 tahun tuh? iya masih bantu-bantu orang tua pokoknya oh ayah dulu yang jual? almarhum bapak kan dulu jualan pertamanya di 1994 itu samping Polantas, Citraland Collab 98 kerusuan 99 pindah kemari pas kerusuan tuh tetep jualan? wah itu udah bingung itu di Jakarta gak ngapa-ngapain kan pulang gak bisa akhirnya bapak jualan ini lagi disini aku bantu tahunnya? ya itu 1999 tahun 1998 kan Mei itu ya terus lu aja setahun tuh? oh sebulan dua bulan lah kita berhenti tuh jualan itu akhirnya 99 awal kalau gak salah itu dulu kita pindah kesini ya sampai sekarang aku ngerusin sampai beliau meninggal disini? enggak disini oh diseberang? yang basho itu? iya betul terus pindah kesini? pindah ada petrejeki bisa pindah nyewa alhamdulillah alhamdulillah ini nyewa berarti rukonya ya? mantap jadi perjalanannya panjang ya? perjalanannya cukup jauh mungkin kalian ngeliat wah gila enak banget ya ramen cuma dibalik semua itu turun naiknya itu berkali-kali bahkan kena pandemi juga kena pandemi juga itu cuma 25 mangkok 25 mangkok yang waktu terjual cuma 19 kadang 15 yang 5 mangkok itu buat kita sekeluarga akhirnya mendapatkan inspirasi dapat bikin mie coli itu tadi gila cu ini adalah salah satu contoh coli membawa berkah iya boleh ini tuh memang kalau misalkan lagi kena musibah sebenarnya harusnya gak boleh stress iya gak boleh lebih ke cari lagi kira-kira harus ngapain ya kayak dulu kita kan pas pandemi wah stress di rumah bikin apa ya akhirnya kita bikin masak-masak serpep sih gak? serpep juang terus makanya harus main itu COD karena harus tetap hidup ya itu pelajaran yang penting loh kalian main game itu main game yang survival bagus karena untuk bertahan hidup caranya gimana gitu dan selalu ada boss naik level ada boss naik level ada boss jadi setiap kita masuk ke level baru akan ada bossnya akan ada tantangan lagi tantangannya lebih besar jadi harus lebih banyak cari skill mantap skill udah banyak baru boleh beli skin jangan belum ada skill udah minta padmu minta uang mau beli skin aduh aduh iya jangan beli skin terus nanti jadi miskin hahaha tapi kalo beli skinnya dari duit sendiri gak apa-apa jangan lupa aja kalo gak ber-skill kan kalo beli skin udah pasti nanti jadi skill iya kalo iya gak mungkin juga iya skillnya nanggung sih yaudah guys kalo gitu terimakasih banyak terimakasih banyak udah nontonin episode hari ini kalian wajib banget coba mie chili oil ya bang eddy ini tuh ada di seberangnya hotel samping pemadam kebakaran daerah Tanjung Nuran sentra park iya jangan lupa dicoba atau gak pake go foot grab foot juga ada ya kita on offline dulu oh gitu oh iya udah berarti kalian langsung langsung atau gak go send mungkin ya gitu ya guys nanti aku kasih juga nomor teleponnya bang eddy dibawah sama alamatnya juga terimakasih udah nontonin video hari ini jangan lupa like subscribe dan subscribe mantep eh salam dulu dong buat anaknya biar happy iya 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 anaknya yang cempe kakak tuh ya ayah disini dulu pernah ya bilang kan gak pernah tapi alhamdulillah kalau lu bisa ngadirin orang gua ini buat kita oke sukses bang sukses dua-duanya ya bye 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 guys sehat-sehat ya